Halo, selamat datang di channel Violenata Di video kali ini, aku mau unboxing 3 buku sekaligus Jadi karena kemarin ada diskon ya, terus aku jadi kalap gitu loh Aduh, langsung buku-buku yang udah aku insert dari kemarin-kemarin langsung aku check-outin semua, jadi ini ada 2 paket dari 2 toko meda, yang ini 2 buku, yang ini cuma 1 buku Nah, yang bakal aku buka yang Gramedia dulu kali ya Ini nanti aja, ntar Aku mau nunjukin doang sih beli buku apa aja Kalo yang dari Gramedia tuh sebenernya belum aku insert lama, kayak baru bulan kemarin gitu Gara-gara ketemu temenku kan, terus dia bahas 1 buku yang bagus gitu, gak akomendasiin buku yang bagus, jadi aku kayak kepengen juga Gak susah ya guys Betanya ini yang dari ini dia dari Gramedia aku beli 2 buku non fiksi tiga-tiga nya non fiksi sih sebenernya cuman yang ini kayak terlalu berat gitu ya karena aku lagi akhir-akhir ini pengen belajar soal keuangan gitu karena aku rasa meskipun ya meskipun kita belum punya penghasilan yang cukup gitu ya penting banget untuk belajar manajemen uang aku juga pengen sekalian belajar investasi makanya aku kemarin sempet nanya sih ket orang-orang kira-kira kalo buat pemula betunya apa ya terus ada yang merekomendasikan gitu ini aku beli aja deh jadi yang pertama ini tentang saham ya dari Rian Philbert ya aku belum pernah baca buku kayak gini maksudnya buku tentang keuangan gitu ya terus yang satu lagi adalah Rich Dad Poor Dad ini aku dapet rekomendasi dari sahabatku sendiri katanya buku ini yang bikin mindset dia soal uang itu jadi berubah gitu nah karena aku juga lagi suka belajar manajemen keuangan akhir-akhir ini jadi aku tertarik gitu loh untuk beli kebetulan kemarin juga discount sih jadi lebih murah dibandingkan video toko buku nah ini yang dari UkraMedia ada dua terus yang dari Awal Bookstore ini adalah buku yang dibaca oleh V nah buku yang dibaca oleh V BTS ini juga buku non-fiksi akhir-akhir ini kan aku lagi suka baca-baca aku kan masih suka baca-baca buku yang dibaca sama member V BTS ya ini tuh salah satu buku yang sebenernya aku udah kepengen juga dari pas kapan gitu lah pas bulan-bulan kemarin cuma listnya tuh masih banyak nah ini dia The Power of Language bukunya kecil ya kok kayak aku abis megang buku segede ini sih kalau dibandingin tuh kayak gini terus aku juga pesen yang ada bookmarknya uh lucu oh ini bookmark BTS terus gak ada lagi ya kalau animasi tuh aku bingung ini siapa ini siapa gitu loh ini kayaknya Jimin deh aku inget kayaknya Jimin berapa kebajuknya kinian ini V oh ini Jungkook Euphoria ini Suga ini Jin berarti ini siapa ini J-Hope ini RM oke 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 nah kayaknya yang aku buka ini dulu kali ya The Power of Language soalnya kalau yang buku saham sama yang buku rich did tuh ya ya sepertinya ya udah aku bayangin sih isinya bakal kayak gini wah sepertinya putih ini perawan jadi kayak gini sampulnya ya warnanya putih terus ada gambar ini apa sih kayak cangkir gitu ya dan sangat simple nah ini non-fiksi banget ya biasanya kalau buku non-fiksi emang kayak gini terus kalau kita buka oh ada ini pembatasnya The Power of Language ini diterbitkannya sama penerbit haru jadi kalau kalian nyari buku-buku Asia itu memang banyaknya di penerbit haru ya guys kalau misalnya kalian pengen nyari novel terjemahan dari Korea atau Jepang nah karena ini cuma unboxing ya aku juga baru dapet bukunya jadi gak bisa aku review cuma bisa aku lihat-lihat doang oh ini ada warnanya ternyata aku kira bakalan polosan gitu loh kita ada warnanya oh mangkuk yang di cover tuh mangkuk oke 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 cukup menarik sih karena yang seperti kita tahu ya komunikasi itu penting banget bahkan untuk orang yang menolak untuk berkomunikasi atau orang yang akwat itu seharusnya tetap belajar karena itu penting juga untuk kalian bersosialisasi dan mencari peluang gitu ya jadi kayak gini bentukannya isi dari bukunya ya yang The Work of Language buku yang sempet dibawa-bawa V waktu di bandara gitu dan langsung heboh anak-anak kami pada nyari tahu itu buku apa dan ingin baca mungkin aku akan baca dulu nanti akan aku bikin reviewnya lagi kayak di video-video kemarin kayaknya sama situ aja sih kalau dua buku ini kira-kira tertarik gak sih dibikin reviewnya ini buku berat sih Rich Dad Poor Dad sama ini buku saham jadi kalau misalnya mau dibikinin reviewnya ya bisa komen aja di bawah tapi aku bakalan fokusin ke ini sih soalnya aku lagi mau nyelesaikan banyak buku-buku yang dibaca anak-anak BTS gitu soalnya buku-buku yang mereka baca itu gak cuman interesting aja sih kadang aku ngambil sisi-sisi yang berbeda gitu loh biar pengetahuan aku ataupun lingkupan cara pikirku tuh makin terbuka lagi kayak gitu ya kayak gitu aja sih untuk hari ini aku beli 3 buku ya reviewnya bisa kalian tunggu kalau misalnya kalian suka sama video ini jangan lupa klik like dan subscribe komen dan share ke temen-temen kalian sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax